Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kusrini dari Universitas Amikom Yogyakarta Hari ini kembali bertemu saya untuk diskusi terkait dengan optimasi Entity Relationship Diagram Di sesi sebelumnya saya sudah membahas bagaimana caranya kita merancang database dengan pendekatan objek di mana kita menyusun objek-objek yang terlibat dalam suatu domain sistem dan itu kita buat menjadi Entity dan Relasinya Tetapi yang kita buat itu masih ER Diagram Standar yang belum dilakukan optimasi Hari ini kita bahas bagaimana kita melakukan optimasi terhadap ER Diagram tersebut Apa yang dimaksud dengan optimasi? Optimasi ini adalah mengupayakan apa yang sudah kita rancang itu supaya nantinya bisa menjadi lebih baik Nah optimasi ini punya dua tujuan Optimasi ER Diagram ini ada dua tujuan Yang pertama adalah kita ingin membuat database kita itu menjadi efisien Efisien dalam hal ini penyimpanannya akan lebih sederhana Begitu ya lebih kecil kemudian juga nanti performannya ketika kita ingin menarik data Itu bisa menjadi lebih baik Kemudian tujuan yang kedua selain efisiensi adalah kita ingin fleksibilitas Jadi database yang kita punya itu bisa bersifat fleksibel Apa yang dimaksud dengan fleksibel di sini? Ketika kita membuat sebuah sistem terkadang kita tidak bisa membuat itu menjadi betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang Barangkali kebutuhan saat ini terpenuhi Tetapi dengan adanya kebijakan bisa jadi nanti akan diperlukan tambahan tabel dan sebagainya Sehingga ini kita perlu pikirkan bagaimana caranya sistem ini supaya bisa berkembang, bisa beradaptasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada Meminimalisir adanya penambahan tabel, meminimalisir adanya penambahan kolom Itu prinsip yang ada di dalam optimasi ER diagram Baik, saya akan ilustrasikan dua hal ini Yang pertama adalah efisiensi Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat database kita, ER diagram kita itu menjadi efisien Ada dua hal yang bisa dilakukan Yang pertama adalah menambahkan yang namanya entity lemah Atau weak entity Yang kedua kita bisa menambahkan yang namanya kunci alternatif Apa yang dimaksud dengan entity lemah Kemarin kita sudah bahas ada tiga hal Di dalam ER diagram yang pertama itu ada entity Kemudian ada atribut Kemudian juga di sana ada relasi Entity yang kita bahas sebelumnya itu lebih pada entity kuat Dimana entity itu akan ada dengan sendirinya dalam sebuah sistem Tanpa kita perlu turunkan dari tempat lain Atau dari entity yang lain Sementara kalau entity lemah ini Keberadaannya ini diturunkan dari entity lain Karena kita ingin meningkatkan performance dari database kita Sebagai contoh, saya berikan ilustrasi Saya punya entity mahasiswa Entity mahasiswa Mahasiswa ini akan memiliki beberapa atribut Seperti kita bahas kemarin mungkin ada NPM Nomor pokok mahasiswa Kemudian ada nama Kemudian ada alamat Kemudian ada mungkin asal sekolah Kemudian ada alamat sekolah Barangkali Alamat sekolah Kemudian ada lagi jenis kelamin Kemudian ada lagi agama Ada lagi mungkin adalah pekerjaan orang tua Dan seterusnya Banyak sekali atribut yang ada di dalam sebuah entitas mahasiswa Kalau kita ingin melengkapi data tersebut dengan keseluruhan biodata mahasiswa Entity ini nantinya akan ditransformasi menjadi sebuah tabel Kalau kita punya entity Maka dia akan ditransformasi menjadi sebuah tabel seperti ini Entity mahasiswa berarti ini akan menjadi tabel mahasiswa Saya ambil beberapa atribut Di situ ada NPM Kemudian ada nama Dan lain-lain Lalu saya ambil lagi ada asal sekolah Kemudian ada alamat sekolah Alamat sekolah Nah kalau kita punya kondisi seperti ini Bisa saja NPM yang nomor satu Namanya Adi misalnya Dia berasal dari sekolahnya adalah SMA Negeri 1 Bandul Misalnya Misalnya seperti itu Kemudian alamatnya Saya tidak tahu pasti alamannya Tetapi ini misalkan Ini adalah di dalam perintis kemerdekaan Dan seterusnya Ini panjang Alamat sekolahnya panjang Kemudian nomor dua Bisa jadi ini adalah orang yang sama Apalagi kalau sekolah-sekolah favorit Seperti di Amikom Itu bisa jadi dalam satu kelas Itu berasal Yang berasal dari satu sekolah itu banyak sekali Sehingga mungkin saja Data yang berasal dari SMA Negeri 1 Bandul Ini akan banyak Saya buat contoh yang ekstrim Misalnya nomor dua sampai dengan nomor seratus Itu adalah semuanya dari SMA Negeri 1 Bandul Artinya kita akan menulis SMA Negeri 1 Bandul Dan alamatnya itu berkali-kali Sampai seratus kali Kita akan menyimpan data ini sampai seratus kali Tentu ini menjadi ketidaknyamanan Bagi yang mencatat datanya Karena dia harus menulis data yang sama Sampai berulang-ulang Dan ini sangat beresiko terhadap kesalahan penulisan Nah oleh karena itu Data ini asal sekolah dan alamat sekolah ini Bisa kita jadikan satu tabel tersendiri Atau satu entitas sendiri Kita tarik menjadi sebuah entitas baru Yang kita sebut sebagai entitas sekolah Sehingga kita akan punya entitas baru disini Namanya sekolah Oke Lalu sekolah yang ada disini ini dihapus Tidak ada lagi digantikan dengan disini Pindahkan ke sini Ini nama sekolahnya Kemudian alamatnya Untuk bisa berhlasi dengan mahasiswa Maka dia perlu primeriki Maka saya tambahkan atribut disini Misalnya adalah kode sekolahnya Kemudian ini kita relasikan bahwa Satu mahasiswa itu akan memiliki Satu asal sekolah Dan satu sekolah akan dimiliki oleh Banyak mahasiswa Sehingga kita punya satu entitas baru Yang disebut tadi adalah entitas sekolah Sebagai weak entity atau entity lemah Bagaimana kok bisa dikatakan efisien Tadi saya sampaikan bahwa Tujuan dari optimasi tadi adalah Efisiensi Dengan entity lemah Kita bisa melakukan efisiensi Efisiensinya adalah Disini ketika kita punya Kolom yang lebar Asal sekolah Alamat sekolah Yang harus ditulis berkali-kali Ini bisa disederhanakan Kalau kita punya tabel sekolah Menjadi satu tabel Maka data SMA Negeri 1 Bandul Itu cukup ditulis satu kali saja Satu baris saja Sehingga data yang tadi Dua kolom dikalikan 100 Cukup ditulis dalam satu baris saja Secara penyimpanan lebih efisien Kemudian juga petugasnya ketika Meng-inputkan data Itu cukup Meng-inputkan nomor pokok mahasiswa Namanya Kemudian untuk sekolah Ini bisa dipilih Berdasarkan kodenya Ataupun namanya Sedangkan atribut yang lain Itu nanti akan mengikuti Itu kenapa Kita sebut tadi Efisien Yang kedua Yang kedua adalah Dengar menambahkan Kunci alternatif Kunci alternatif itu apa? Alternate key Kunci alternatif kemarin Sudah saya singgung bahwa Ini adalah atribut Yang sebenarnya Tidak ada di dunia nyata Tetapi kita ada-adakan Supaya bisa dipilih Sebagai primary key Supaya bisa kita hubungkan Kedalam Tabel yang lain Baik Ini sebagai contoh Tadi saya menyebutkan Di sini ada nama Ada alamat Tanpa ada kode Sekolah Tetapi ketika saya Merelasikan dengan mahasiswa Saya perlu Primary key di sekolah Karena nama itu Tidak memenuhi syarat Bisa jadi nanti ada sekolah Yang namanya sama Atau alamatnya sama Sehingga kita perlu Memberikan kode sekolah Yang bersifat Tiga yang kemarin Primary key Yang pertama adalah unik Kemudian adalah Minimal dan tidak boleh Bernilai nul Nomor pokok mahasiswanya Ini juga sebagai Primary key Sehingga nanti Kalau ada Foren key Itu adalah diantara Primary key yang Dihubungkan ini Ini konsep dari Kuncil alternatif Saya akan tunjukkan Mungkin saja Ada halanya Bahwa sebuah tabel itu Sudah ada kolom Yang memenuhi syarat Untuk sebagai Primary key Tapi primary keynya itu Tidak baik Tidak baik Misalnya Saya berikan contoh Terkait dengan Hobi mahasiswa Misalnya Saya ingin menambahkan Hobi mahasiswa Saya punya data hobi Oke disini ada Data hobi Yang isinya adalah Nama hobinya Kemudian adalah Keterangannya Oke misalnya Saya punya hobi Membaca Misalnya Membaca Maka ini keterangan Dari membaca itu apa Deskripsinya bisa Ditambahkan disana Kemudian kalau ada Mahasiswa lain Yang juga punya hobi Membaca Maka cukup ditulis Satu kali saja Mungkin nanti ada lagi Yang hobinya adalah Memasak Misalnya Atau mungkin Sepak bola Dan seterusnya Ya Maka Dari data ini Mana yang bisa dipilih Menjadi primary key Ya Kalau melihat Isinya Mungkin saja Di keterangan ini Bisa sama Bisa saja Isinya nul Sehingga yang memisahat Adalah Hobi Kenapa kolom hobi itu Bisa dipilih sebagai primary key Karena dia Unik Tidak ada yang sama Kalau ada yang sama-sama Hobinya membaca Kita cukup tulis satu kali Kemudian dia tidak mungkin Bernilai nul Karena kalau nul Tidak usah ditulis saja disini Dan dia minimal Karena hanya Satu Tapi ini adalah Contoh primary key Yang tidak baik Karena kalau ini Saya relasikan Kedalam tabel mahasiswa Maka Tabel mahasiswa itu Di kolom hobinya Nilainya akan panjang-panjang Dan ini akan Apa Menyita memory yang cukup besar Sehingga Ini bisa kita tambahkan dengan Kunci alternatif Saya katakan tadi Tidak ada di dunia nyata Tidak ada yang Memberikan statement Bahwa membaca itu adalah Hobi nomor satu Tapi ini untuk kepentingan Pemrograman Kita berikan Kode hobinya Misalnya ini nomor Satu Nomor dua Nomor tiga Dan seterusnya Sehingga nanti bisa Lebih efisien Baik Ini Tujuan dari Optimasi yang pertama Yang berikutnya adalah Fleksibilitas Apa yang bisa kita lakukan Supaya database kita Fleksibel Ketika tadi ada Perubahan kebijakan Database kita Masih bisa tetap Baik Masih bisa digunakan Nah ini ada beberapa Hal yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah Yang namanya Penambahan atribut Penambahan atribut Yang kedua Pemilihan domain atribut Yang lebih luas Domain atribut Lebih luas Kemudian yang ketiga Kita bisa lakukan Namanya generalisasi Generalisasi Dan yang terakhir Kita bisa merubah Struktur Yang berbasis Kolom Ke yang berbasis Baris Ya Baik Satu persatu Akan kita bahas Yang pertama adalah Penambahan atribut Kenapa dengan menambahkan atribut Data database kita Bisa menjadi lebih luas Lebih fleksibel Ya Saya contohkan Misalnya Kita punya data KRS KRS itu menyimpan Data mahasiswa Mengambil mata kuliah apa Dia mendapatkan nilai apa Begitu ya Itu bisa saja Kita buat kolomnya Seperti ini KRS Ini ada Nomor mahasiswa Kemudian dia mengambil Mata kuliah apa Lalu mendapatkan Nilai apa Jika kita simpan dengan cara Seperti ini Maka yang terjadi Data KRS ini Hanya berlaku Untuk Satu semester Ya Karena Kita tidak tahu Ataupun Kalau dibuat bersemester-semester Kita tidak tahu Kejadiannya itu Kapan Ya Atau Bahkan Kalau ada syarat Akan diambil Nilai yang Pernah Diambil oleh mahasiswa Nanti akan ada kebingungan Misalnya ada mahasiswa Yang mengulang Nomor 1 Mengambil A Nilainya B Nomor 1 Mengambil A Nilainya C Misalnya Ini sudah bingung Mana yang mau diambil Ya Kapan ini peristiwanya Maka Supaya ini bisa Bersemester-semester Tidak perlu data Yang terdahulu itu Dihapus Maka kita bisa Menambahkan Disini atribut Tahun dan Semester Tahun dan Semester Oke Sehingga Kita bisa tahu Oh Yang data pertama Itu diambil Tahun 2017 Semester 1 Yang ini Tahun 2018 Semester 1 Misalnya Ya Jadi peristiwanya Akan ada di sana Oke Banyak kasus Misalnya Ada yang membuat Sistem pendukung Keputusan Ya Sistem mendukung Keputusan Untuk suatu Penilaian tertentu Misalnya Untuk penentuan Prestasi pegawai Atau prestasi Mahasiswa Mencari Siapakah Karyawan yang akan Diberangkatkan Pelatihan Dan sebagainya Nah Proses perhitungannya Itu dilakukan Dalam satu Waktu Dalam satu Database Dengan tanpa Ada periode Sehingga Sistem itu Hanya bisa berlaku Di satu periode Saja Tetapi Dengan menambahkan Periode Maka kita bisa Menyimpan seluruh Data yang ada Tanpa Kita harus Menghapusnya Kemudian kita bisa Manfaatkan untuk Kegiatan Pemilihan Selanjutnya Jadi ini Dengan menambahkan Atribut Kita bisa membuat Sistem ini bisa Dipakai lebih Panjang lagi Kemudian Yang berikutnya Adalah Pemilihan Domain Atribut Yang lebih Luas Saya contohkan Disini Untuk Pemilihan Domain Atribut Misalnya Saya Mungkin Kuliahnya Di zaman Dahulu Masih pakai Dua digit Angka Saya masuk S1 Itu Angkatan 97 Saya jarang Menyebut bahwa Saya masuk Di tahun 1997 Tapi Tahun 97 Dan orang Tahu Bahwa itu Artinya 1997 Sehingga Pada waktu itu Sistem itu Dibuat dengan Digit tahunnya adalah Dua digit saja Tapi masalah terjadi Ketika Ini tahun berubah 98 99 Berikutnya adalah 2000 Yang disimpan menjadi 0 0 Mungkin kita Manusia Bisa menerjemahkan itu Sebagai angka 2000 Tetapi komputer Yang dia hanya Melihat Secara Perhitungan saja Maka ini menjadi Turun Menjadi minus Sehingga pada saat itu Banyak sekali Sistem yang Tidak bisa jalan Gara-gara Perubahan Tahun Kembali ke 0 Ini dulu Dikenal dengan Masalah Y2K Atau Millennium Bug Millennium Bug Bug yang muncul Karena ada Millennium baru Y2K 2K ini 2 kilo Tahun 2000 Ini dulu Saat itu Masalahnya terkenal sekali Dan ini mungkin Bisa menjadi pelajaran Bagi kita Bagaimana dengan Menambahkan Domain Atributnya menjadi Lebih luas Lebih panjang Ini bisa membuat Kita menyimpan Data Itu lebih Lama Coba kalau dulu 4 digit Maka Sistem itu akan Bisa berlaku Sampai 9999 Yang mungkin Teknologinya Sudah Tidak ada Tetapi Sistem kita Masih bisa Long live Sampai sana Itu Satu contoh Kemudian Contoh yang lain Mungkin Saja Saya akan Memilih Suatu Atribut Untuk jumlah Misalnya Saya membuat Sistem penjualan Di sana ada Transaksi penjualan Itu Itemnya apa Harganya berapa Jumlah yang Dibeli berapa Maka pilihan Untuk jumlah itu Bisa Bertipe Integer Yang sifatnya Dia bulat Atau kita bisa Memilih Numerik Nah kalau kita Pilih yang Integer Berarti kita Bisa melakukan Penjualan Itu hanya Yang Bulat saja Saya jual Spigol 1 2 Begitu bisa Tetapi kalau Saya ingin Menjual Telur itu Seberat 1,2 Kilo Itu dia Tidak bisa Maka Lebih baik Daripada kita Memilih yang Integer Bisa kita Pilih yang Numerik Sehingga Suatu saat Ketika kita Ingin melakukan Transaksi penjualan Dengan jumlah Yang Bisa ada Komanya Maka ini Masih bisa Difasilitasi Oke Sampai sini ya Kemudian adalah Generalisasi Apa yang dimaksud Dengan generalisasi Saya akan Ambil ilustrasi Pada Sistem Perpustakaan Di sistem Perpustakaan Kita kenal Ada Yang namanya Entiti Buku Oke Kemudian Kita kenal Dengan Entiti Mungkin Mahasiswa Kalau ini Perpustakaan Di perguruan tinggi Mahasiswa Ya Buku ini Nanti akan Dibeli Bukan dibeli Dipinjam oleh Mahasiswa Ya Ini berarti Peminjaman Dipinjam Baik ini Menjadi Relasi Ataupun Entiti Ya Tetapi Intinya Bahwa akan Ada hubungan Antara Buku dengan Mahasiswa Kemudian Ada lagi Mungkin Dipisah lagi Ini Dosen Ya Ini juga Dipinjam Ya Dipinjam Atau sirkulasi Atau peminjaman Atau apapun Di istilahnya Ya Dipinjam Oke Kenapa kok Dipisah Mahasiswa Dengan Dosen Dipisah Banyak pengembang Yang melakukan itu Dengan alasan Bahwa dosen Dan mahasiswa Itu punya Privilege Yang berbeda Mahasiswa Mungkin Di perpustakaan Itu boleh Meminjam Tiga buku Ya Kemudian Waktunya Mungkin Dua minggu Mungkin Kalau terlambat Ada dendanya Entah Seratus rupiah Lima ratus Atau seribu Tergantung Kebijakan Dari perpustakaan Itu Sedangkan Dosen Mungkin Lebih Leluasa Ya Jumlahnya Barangkali Tidak dibatasi Ataupun Kalau dibatasi Ini jumlahnya Waktunya juga Berbeda Ya Mungkin Tidak dua minggu Tapi satu semester Atau satu tahun Misalnya Kemudian Dendanya juga Mungkin berbeda Untuk dosen Mungkin tidak ada denda Atau mungkin Dendanya justru Lebih besar Misalnya Ya Nah karena Perlakuannya berbeda Maka banyak Pengembang Yang Memisahkan ini Kalau Memisahkan ini Artinya kita punya Tabel perantara Sirkulasi Ya Sirkulasi Ada tabel disini Ada formnya pun Ketika melakukan Peminjaman Ini akan berbeda Peminjaman dosen Ataupun Mahasiswa Begitu ya Masalahnya apa Dengan itu Masalahnya adalah Ketika kebijakan Perpustakaan itu Berubah Ketika Perguruan tinggi Atau Organisasi tertentu Tidak hanya Membatasi Mahasiswa Atau dosen Lalu Lalu nanti Mungkin guru SMA SMK Itu boleh Meminjam Ya Maka Kita akan Menentukan Apakah dia masuk Kelasnya Mahasiswa Atau Kelasnya Dosen Bisa jadi Kebijakannya akan Berbeda lagi Nah kalau Berbeda Berarti kita Perlu membuat Entiti Baru Yaitu Entiti Guru Oke Berarti ini Ada relasi Baru Kalau kita punya Entiti Baru Artinya punya Tabel Baru Artinya Sistem itu Harus Dibongkar Lagi Kita Buatkan Fasilitas Untuk Melakukan Sirkulasi Kembali Khusus Untuk Guru Mungkin Tidak hanya Berhenti Di sini Mungkin Siswa SMA Juga Boleh Nah Ini sehingga Sistem akan Berkembang Terus Dan ketika Ada penambahan Kebijakan Sistem harus Dibongkar Ulang Sehingga Ini tidak End user Computing Karena masih Tergantung pada Programmernya Ketika ada perubahan Kita harus Manggil Programmer Menambah Fasilitasnya Dan sebagainya Lalu bagaimana Usulannya Supaya ini bisa Lebih fleksibel Kalau yang dipinjamkan Hanya buku saja Ini nanti masih ada lagi Bahan pustaka yang lain Tapi Misalnya itu Saya abaikan Ini ada buku Berarti Yang ini Yang tiga ini Tadi Ini dilakukan Generalisasi Diumumkan Dibuat umum Dengan cara apa Kita tulis Di sini Ada Entitas buku Kemudian Dijadikan satu Namanya Entitas Anggota Anggota dari Perpusakan itu Sehingga Relasinya cukup Hanya satu Pertanyaannya adalah Bagaimana caranya Menyikapi tadi Perbedaan Privilege Tadi Dosen boleh Minjamnya Satu semester Sementara Mahasiswa Hanya Tiga hari Maka Kita bisa Tambahkan Entitas baru Ini misalnya Adalah Jenis Anggota Jenis Anggota Yang isinya Adalah Dosen Mahasiswa Guru Siswa Dan sebagainya Maka Di sini Kita tambahkan Ini mungkin Ada kode Jenis Kemudian Apa yang Jadi Privilege Di sana Nama Jenisnya Kemudian Lama Meminjamnya Dendanya Maksimal Pinjamnya Dan sebagainya Sehingga Ini tinggal Direlasikan Saja Dengan Anggota Jadi Kalau kita Tahu Idea Anggota Tertentu Dia Jenisnya Apa Apakah Jenisnya Dosen Maka Otomatis Kita akan Bisa Mendapatkan Informasi Yang Lainnya Ini Generalisasi Berikutnya Yang terakhir Terkait Dengan Optimasi Adalah Merubah Struktur Kolom Menjadi Baris Judulnya Sirkulasi Tabel 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 Terdiri Dari Beberapa Kolom Yang pertama Adalah ID Sirkulasinya Kemudian Ada Tanggal Peminjamannya Tanggal Pinjam Lalu Ada ID Anggota Yang Meminjam ID Anggota Kemudian Misalnya Disana Ada Kebijakan Bahwa Meminjam Buku Itu Boleh Sampai Tiga Tiga Buku Maka Ada Yang Menulis Disini ID Buku Satu ID Buku Dua ID Buku Tiga Baru Nanti Atribut Yang Lain Itu Tanggal Kembali Berapa Jumlah Denda Dan Sebagainya Apa Masalahnya Dengan Struktur Ini Ini Berbasis Kolom Karena Kita Jejer Ke Kanan Masalahnya Adalah Misalnya Saya punya Data Satu Tanggal Pinjam Tanggal 12 Februari 2019 Misalnya ID Anggotanya Adalah Satu Bukunya Misalnya Buku Satu Buku Dua Yang Dipinjam Hanya Dua Maka Disini Nul Kalau Nul Masalahnya Adalah Nanti Ketika Ada Perubahan Kebijakan Boleh Pinjam Empat Boleh Pinjam Lima Perpustakanya Sudah Punya Buku Yang Banyak Sekali Men Apa Mendukung Dari Upaya Pemerintah Terkait Dengan Literasi Maka Mahasiswa Atau Anggota Boleh Meminjam Lebih Dari Empat Buku Maka Sistem Ini Tidak Akan Bisa Terpakai Kembali Untuk Bisa Terpakai Kita Menambah Menambah Kolom Dan Menambah Kolom Kita Tahu Artinya Kita Bongkar Tabel Artinya Bahwa Di dalam Kode Programnya Itu Harus Dirubah Sehingga Ini Tidak Flexible Kemudian Kalau Ada Tanggal Kembali Juga Kalau Model Seperti Ini Maka Akan Dipaksa Mengembalikannya Dalam Satu Waktu Ke Tiga Buku Tersebut Lalu Bagaimana Solusinya Apa Yang Bisa Dilakukan Untuk Menyusun Ini Tetapi Dia Bisa Flexible Kalau Ada Perubahan Terkait Dengan Jumlah Yang Boleh Dipinjam Itu Tidak Perlu Merubah Lagi Tabelnya Maka Bisa Dibuat Dua Buah Tabel Yang Pertama Adalah Tabel Sirkulasi Masih Sama Yang Diambil Adalah ID Sirkulasinya Kemudian Tanggal Pinjamnya Lalu Ada ID Anggotanya Kemudian Ada ID Buku Maaf ID Anggota Saja Sampai Disini Oke Lalu Berikutnya Kita Punya Namanya Detail Sirkulasi Tabel Detail Sirkulasi Yang Isinya Adalah Disini Ada ID Sirkulasi Untuk Menjadi Relasi Dengan Tabel Sirkulasi Kemudian Disini Ada ID Buku Baru Nanti Ditambah Tanggal Kembali Denda Dan Sebagainya Oke Sehingga Kalau saya Punya Data Seperti Ini Saya Bisa Tulis Disini 1 12 2019 ID Anggotanya 1 Kemudian ID Sirkulasi 1 Itu Meminjam Buku B1 ID Sirkulasi 1 Itu Meminjam Buku B2 Kalau Ini Kebijakannya Berubah Boleh 5 Buku Ya Tidak Masalah Tinggal Ditulis Sebanyak Apa Buku Yang Dipinjam Sehingga Perubahan Kebijakan Ini Tidak Perlu Kita Mengubah Struktur Tabel Yang Ada Ini Yang Saya Maksud Dengan Merubah Struktur Kolom Yang Tadi Yang Kanan Ini Berbasis Kolom Yang Berbasis Baris Yang Kita Buat Penambahan Datanya Itu Ke Bawah Baik Ini Terkait Dengan Optimasi Saya Rasa Sudah Cukup Jelas Jadi Tadi Saya Ulangi Ada Tiga Dua Hal Tujuannya Adalah Efisiensi Yang Kedua Adalah Fleksibilitas Efisiensi Bisa Dilakukan Dengan Menambahkan Entity Lemah Kemudian Juga Akun Alternatif Sedangkan Untuk Fleksibilitas Bisa Dengan Menambahkan Atribut Memilih Domain Atribut Yang Lebih Luas Lalu Juga Bisa Melakukan Generalisasi Ataupun Merubah Struktur Kolom Ke Yang Terbasis Haris Demikian Tadi Pembahasan Terkait Dengan Optimasi ER Diagram Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Untuk Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh